Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para honorer ya Semoga tetap semangat Di dalam menjalankan Aktivitas tugas sehari-hari Dan semoga selalu meningkatkan kinerjanya Bapak Ibu para honorer ya Ada informasi yang mengembirakan ya Dari BKN Nah ini tentu saja Bapak Ibu Para sahabat honorer semuanya ya Di tahun 2024 ini Sangat berharap sekali ya Untuk bisa diangkat menjadi P3K Karena pada tahun ini ya Ada batas waktu ya Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2024 Eh 23 ya Yang mengisaratkan bahwa Undang-Undang ini Menginstruksikan ya Bahwa penyelesaian atau penataan Tenaga honorer ini Harus sudah selesai Paling lambat itu Desember 2024 ini Untuk itu maka BKN dan Kemenpan RP ya Tentunya berupaya untuk bisa Melaksanakan ya Amalat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Dimana penataan Tenaga honorer ini Harus selesai ya Batas waktunya adalah Desember 2024 Untuk itu Silahkan Bapak Ibu Para sahabat honorer semuanya ya Untuk menyimak video ini Video ini sampai selesai ya Agar bisa mendapatkan Gambaran yang lengkap Dan untuk Bapak Ibu Guru Para PNS ya SN Yang lain pun ya Tentu saja ini Informasi ini bisa berbagi ya Dibagikan kepada para honornya Honorer Honorernya ya Teman-teman yang masih honorer Untuk bisa mendapatkan informasi ini Agar Bapak Ibu bisa Membagikan ilmu ya Informasi yang Benar kepada para honorer Nah sebelum menyimak ini Silahkan Bapak Ibu Untuk subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Mari kita simak Tertip surat edaran Ya terbit Maksudnya terbit ya BKN telah terbitkan Surat edaran Menyangkut tenaga honorer Hingga masa depan honorer Mulai sekarang Sudah final ya Begini isinya Nah ini Surat edaran Yang dikeluarkan oleh BKN ya Menyangkut nasib Tenaga honorer ya Di tahun 2024 ini Mari kita simak ya Isi selengkapnya Supaya Bapak Ibu bisa Mendapatkan gambaran ya Info yang lengkap Mari kita simak bersama Dari lengkongayobandung.com Nasib para honorer Di Indonesia Kini sudah diketahui Dengan terbitnya Surat edaran Dari BKN BKN telah mengeluarkan Sebuah surat edaran Mengenai Penataan para honorer Di Indonesia Secara jelas Disebutkan Dalam surat edaran BKN Bagaimana Kelanjutan Nasib para honorer Di Indonesia Surat edaran itu Adalah Siaran pers Nomor 005 Garing Rilis Garing BKN Garing 4 Garing 2024 Dimana Dikeluarkan oleh BKN Tanggal 18 April 2024 Lalu Ada beberapa Informasi penting Yang harus Diketahui oleh Para honorer Sebab ini Menyangkut Masa depan Bapak Ibu Para honorer Semuanya Pemerintah Sebelumnya Telah melakukan Pendataan Untuk para honorer Di seluruh Indonesia Pasalnya Pemerintah Akan menghilangkan Honorer Sehingga Nantinya Yang ada Hanya P3K Dan PNS Saja Nah Maka dari itu Pemerintah Melakukan Pendataan Bagi para honorer Supaya Nanti Mereka Bisa Diangkat Semua Jadi P3K Pemerintah Sendiri Telah Menyetujui Sebanyak 2,3 Juta Formasi Untuk Para honorer Yang Memenuhi Syarat Akan Diangkat Menjadi P3K Bagi honorer Yang namanya Sudah ada Di database BKN Maka Mereka Akan Selamat Alias Dapat Diangkat P3K Sedangkan Bagi honorer Yang namanya Belum berada Yang belum Terdata Maka Tidakkan Diangkat B3K Sebab Dalam surat Edaran BKN Disebutkan Bahwa Pendataan Honorer Sudah Selesai Dan Sudah Ditutup Tapi Bapak Bapak Dalam Hal Ini Menyikap Jangan Putus Asa Karena Bila mana Bapak Ibu Tidak Terdata Tentu Saja Bapak Ibu Bisa Mengajukan Untuk Mengikuti Yang Seleksi Umum Nah Proses Pendataan Non ASN Telah Selesai Dilaksanakan Pada Bulan Oktober 2022 Punyi Dalam Surat Edaran Pendataan Honorer Sendiri Adalah Tindak Lanjut Dari PP Nomor 49 Tahun 2018 Dan Kini Sudah Ada 2,3 Juta Yang Masuk Database BKN Jadi Ada 2,3 Juta Tenaga Honorer Yang Sudah Terdata Di BKN Bagi Yang Namanya Tak Masuk Dalam Database BKN Bapak Ibu Tidak Akan Diangkat Cara Karena Ini Sudah Final Demikian Informasi Dari Surat Edaran BKN Yang Menyangkut Nasib Honorer Yang Sudah Final Ditutup Hal Ini Dikutip Dari Ayobandung.com Dari Siaran Pers Nomor 005 Garing Rilis Garing BKN Garing 4 Romawi Garing 2024 Sabtu 11 Mei 2024 Ini Diinformasikannya Bersyukur Bapak Ibu Yang Sudah Terdata Di Database BKN Tinggal Menunggu Pengangkatannya Dan Untuk Yang Belum Terdata Silahkan Bapak Ibu Mengikuti Yang Seleksi Kategori Umum Baik Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimpan Video ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bapak Ibu Subscribe Like Dan Share Video ini Untuk Para Honorer Yang Lain Yang Belum Mendapatkan Informasi Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Apabila Kesalahan Dalam Penyapaan Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh